Indonesia, dinobatkan menjadi negara paling dermawan di dunia menurut lembaga amal Inggris Survei Charities Aid Foundation atau disingkat CAF di tahun 2018. Hal ini tentu didukung dengan hadirnya lembaga-lembaga amil zakat, penyalur zakat, dan sedekah masyarakat kepada insan yang membutuhkan. Salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat Darut Tauhid Peduli atau sering disebut DT Peduli. DT Peduli adalah Lembaga Amil Zakat Nasional yang merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infak, sadakah, dan wakaf. Di dirikan 16 Juni 1999 oleh Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar sebagai bagian dari Yayasan Darut Tauhid dengan tekad menjadi lembaga amil zakat yang amanah, profesional, dan jujur berlandaskan uhwah Islamiyah. DT Peduli hadir di beberapa kota di Indonesia, salah satunya di Kota Medan. Di Medan sendiri, lembaga ini berada di Jalan Abadi, Medan. DT Peduli memiliki empat program, yakni Peduli Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan Kemanusiaan. Pemirsa Indonesia dinobatkan menjadi negara paling dermawan di dunia menurut Lembaga Amal Inggris Survey Charities and Foundation atau CAF di tahun 2018. Ini tentu didukung dengan hadirnya lembaga-lembaga amil zakat dan sedekah masyarakat kepada insan yang membutuhkan. Salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat Darut Tauhid Peduli. Langsung saja saya sapa, Yunda Pratiwi selaku manajer fundraising Darut Tauhid Peduli. Assalamualaikum Yunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kita langsung saja nih, tadi Indonesia dinobatkan menjadi negara yang paling dermawan sedunia itu di sekitar tahun 2018. Apa pendapat Yunda tentang hal ini? Ya, karena memang di dalam agama Islam sendiri pun kita diajarkan untuk saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Karena di dalam Quran surat Muhammad ayat 7, barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Jadi kita berusaha hadir untuk memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi umat yang membutuhkan. Sedikit diceritakan awal keberadaan Darut Tauhid Peduli, karena ini pusatnya bukan di Kota Medan, Yunda. Benar sekali. Jadi Darut Tauhid itu adalah Lembaga Amil Zakat Nasional. Tapi sebelumnya kita itu adalah Yayasan Darut Tauhid. Nah pusat kita itu ada di Bandung, Jawa Barat, di Jalan GGR Kalong. Nah itu kita dibina langsung oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Jadi beliulah yang pertama kali mendirikan Darut Tauhid bersama dengan adik-adiknya. Hingga sekarang Darut Tauhid bisa menjadi seperti ini, besar gitu ya mbak ya. Karena awalnya itu hanya Yayasan. Kemudian sekarang Alhamdulillah atas izin Allah berkembang. Punya Yayasan, kemudian punya Lembaga Amil Zakat termasuk kita di dalamnya. Punya kooperasi, punya sualayan, punya rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi Alhamdulillah memang itu adalah sebuah keinginan AA untuk bisa bermanfaat untuk umat jalannya melalui mendirikan lembaga atau Yayasan Darut Tauhid di Bandung. Yunda, Darut Tauhid juga peduli pada bidang pendidikan ya. Seperti apa program yang menyasar pendidikan? Ya Alhamdulillah Darut Tauhid peduli khususnya di kota Medan. Kita punya program Baitul Quran mbak. Dan kemudian kita punya program Otap Orang Tua Asuh peduli pendidikan. Mungkin sedikit yang masuk dalam kriteria mendapat orang tua asuh harus yang seperti apa? Nah kalau orang tua asuh peduli pendidikan ini programnya adalah kita membantu anak-anak yatim dan duafa. Yang mereka itu hampir terputus sekolahnya. Tapi dengan adanya bantuan dari Darut Tauhid gitu kan. Jadi kita bisa memberikan bantuan uang sekolah gitu per bulannya. Uang sekolah dan kemudian peralatan sekolah mereka. Contoh tas udah rusak. Kemudian gak bisa beli buku pelajaran. Nah itu kita bantu dengan menginisiasikan para donatur-donatur yang ada di DT Peduli. Jadi kita tanyakan para donatur DT. Bapak, Ibu ini ada anak. Kita punya anak 60 anak yang harus kita bantu. Dari Bapak dan Ibu sanggupnya bisa bantu berapa anak? Nah Alhamdulillah para dermawan itu tadi satu orang bisa lima anak. Satu orang bisa tiga anak. Atau satu orang para mahasiswa yang luar biasa mahasiswa itu udah punya anak asuh gitu kan. Jadi dulu waktu Yunda jadi awal-awal juga punya satu anak asuh gitu. Jadi itu sebagai apa pembuka pintu silaturahim ya untuk kita. Karena kan kita membantu supaya mereka tetap bisa lanjut sekolahnya kayak gitu. Jadi bantuannya ini adalah dalam bentuk uang sekolah. Nah kalau yang kriteria untuk menjadi orang tua asuh sebaliknya seperti apa? Kalau kriteria yang ingin ditolong oleh Allah kayak gitu ya. Karena kalau masalah rezeki kita semua punya rezeki. Hanya saja ini adalah orang-orang yang memang mau membantu secara komitmen Mbak. Jadi orang tua asuh peduli pendidikan ini berkomitmen untuk menjadi orang tua asuh memberikan satu anak asuhnya itu 150 ribu rupiah per bulan. Kita akan maintenance dan kita akan ingatkan setiap bulannya. Pak ini anaknya mau bayar uang sekolah kayak gitu. Alhamdulillah nanti udah diberikan kita akan berikan gitu kan feedbacknya laporan. Perkembangan prestasi anak, kemudian perkembangan ibadah sang anak. Nah sang anak nantinya juga akan memberikan surat kepada orang tuanya walaupun bukan orang tua kandung. Dalam artian kan ini membangun kedekatan batin antara si anak asuh dengan orang tua asuhnya. Dia akan kirim surat gitu Mbak. Terima kasih Bapak, Ibu Alhamdulillah saya bisa melanjutkan sekolah. Berarti itu yang mencarikan donatur artinya yang menjadi orang tua asuh ini adalah teman-teman yang ada di DT Peduli. Iya, para donatur khususnya dari DT Peduli. Ya yang jelas yang punya komitmen karena ini juga rutin kan. Sehingga selesai pendidikannya. Ini rata-rata yang dibantu anak-anak di sekitar Medan. Iya, khususnya lagi di kota Medan. Nah itu ada yang di sebelah kantor juga ada. Kemudian yang di daerah Setia Budi juga ada gitu. Jadi kita fokuskan untuk yang terdekat dulu. Orang-orang terdekat di sekitar kantor yang bisa kita manfaatkan untuk dibantu kayak gitu. Baik. Sulit tidak untuk mendapat orang tua asuh yang punya komitmen tadi kita bilang? Sejujurnya kalau dibilang sulit, enggak juga. Karena Alhamdulillah sudah ada 60 orang tua asuh untuk 60 anak. Hanya saja mungkin ini faktor interest. Karena DTP Medan ini baru mbak di Medan. Jadi ketika kita tawarkan, mereka akan ragu-ragu mungkin dalam artian karena belum kenal kita gitu kan. Ya jadi kalau dibilang sulit atau enggaknya, itu lebih kepada pendekatan. Bahwasannya kita ini adalah lembaga resmi yang memang berkecimpung untuk membantu anak-anak gitu. Baik. Kita lanjut lagi ya di segmen berikutnya. Pemirsa sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi dengan Yunda. Kita saksikan dulu tayangan berikutnya. Banyak cara dalam menghimpun donasi. Salah satunya adalah melalui konser amal seperti yang digelar oleh DTP Duli ini. Acara yang berlangsung di Amaliyun Convention Hall ini dimeriakan oleh pasangan artis Anissa Rahma dan Anandito yang berbagi kisah inspiratif mereka. Dalam kegiatan ini, masyarakat juga diajak untuk memberikan sedekah terbaiknya dan akan disalurkan oleh DTP Duli kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu penerima bantuan adalah Rika. Ibu lima anak ini harus berjuang sendiri untuk kelanjutan hidupnya dan anak-anaknya. Sehari-hari, ia berjualan es tebu di jalan Yosudarsol. Mirisnya, setiap hari ia harus membawa Sofyan, anak bungsunya yang menderita hidrosefalus. Hal ini dikarenakan tidak ada keluarga yang mampu menjaga anaknya ketika ia bekerja. Ia juga tidak punya cukup uang untuk membayar pengasuh. Sofyan sendiri menderita hidrosefalus sejak usia tiga bulan. Dan sudah sejak lama, DTP Duli pun ikut memberikan perhatian bagi Burika dan anaknya. Bentuk perhatian diberikan DTP Duli dengan rutin mengunjungi Sofyan dan memberikan donasi untuk membantu biaya pengobatan Sofyan. Barusan kita melihat tayangan charity concert atau konser amal yang seperti ini cukup menarik antusiasme masyarakat di Kota Medan. Ketimbang pengumpulan donasi yang umum dilakukan. Iya benar mbak. Jadi charity concert ini kita buat memang untuk menggalang donasi khususnya untuk program kita, program Baitul Quran. Dengan menghadirkan artis ya secara dia public figure gitu kan. Orang-orang akan lebih antusias untuk datang. Nah itu bermanfaat untuk menarik jamaah mbak. Jamaah udah banyak. Nah itulah kesempatan kita untuk mengajak mereka berbuat amal gitu. Dalam artian kita akan mengajak mereka untuk membantu adik-adik Baitul Quran kita yang membutuhkan dana. Untuk mereka terus bisa menghapal Al-Quran. Dan berarti pengisi acara di konser amal ini juga harus yang sudah hijrah begitu. Dengar-dengar ada yang artis juga tapi yang sudah hijrah ya? Ya Alhamdulillah kemarin itu yang isi dari Anissa Rahma sama Anandito. Nah beliau ini kan di Anissa Rahma ini baru hijrah dari ex-Cherry Bell. Kemudian nikah sama Anandito hijrah bersama. Kemudian mereka komitmen untuk bagaimana pernikahan mereka ini bisa menjadi jalan kebaikan bagi seluruh umat. Dan kemudian mereka ini gak hanya datang kemudian gak ngapa-ngapain. Tapi mereka berharap kehadiran mereka bisa memaksimalkan donasi untuk Baitul Quran kita. Dan memang udah komit untuk meninggalkan dunia entertainment. Sekarang berdakwah ya. Nah susah tidak Yunda ini untuk mengajak masyarakat berdonasi? Apalagi kalian kan menyasar juga yang millennials nih. The millennials anak-anak zaman sekarang. Benar kalau untuk menyasar donasi kita masih kesulitan mbak. Kenapa? Karena itu tadi faktor pertama kita masih baru. Kemudian yang kedua segmentasi. Kalau untuk acara cariti konser kemarin segmentasinya itu kan adalah mahasiswa. Kenapa? Karena idola ataupun fansnya dari mbak Anissa sendiri kan masih kalangan millennial. Nah kalau kalangan millennial ini kan kita tahu kan dalam kesanggupannya berdonasi itu ya beberapa yang ada aja di tabungannya mungkin gitu kan. Nah tapi alhamdulillah kita maksimalkan dengan mengundang para donatur-donatur DT Peduli. Jadi ini merupakan upaya kita untuk memperkenalkan DT Peduli pertama, kemudian untuk menggalang donasi program Baitul Quran kita. Ya berarti tidak begitu sulit sebenarnya ya. Kan mereka bisa kalau belum punya banyak uang bisa sumbang tenaga, waktu juga ya. Nah tak hanya di bidang pendidikan nih pemirsa tapi juga menyasar kesehatan masyarakat. Program Darut Tauhid Peduli yang menyasar sisi kesehatan apa? Kalau kita sedang fokus untuk DTP Medan membantu pengobatan anak-anak penderita hidrosefalus. Jadi penderita hidrosefalus itu mbak yang anaknya itu kepalanya membesar dan kemudian badannya itu mengecil. Mohon maaf. Kalau misalnya kita lihat keadaan mereka kita malu sendiri gitu kan mbak. Kita sering ngeluh gitu. Tapi ketika melihat keluarganya mohon maaf dari kalangan, kebanyakan dari kalangan menengah ke bawah. Dan kemudian Allah beri ujian mereka dengan mempunyai amanah anak yang lahir dengan keadaan menderita hidrosefalus. Karena itu memang bawaan mbak ternyata. Bawaan dari lahir, melahirkan dengan kondisi seperti itu. Dan kondisinya berbeda-beda. Yang pertama itu ada yang sudah dioperasi, kepala masih membesar dan belum ada pengecilan gitu kan. Kemudian yang kedua, terlambat dioperasi sehingga mengeluarkan nanah dan bau dari kepalanya yang gede itu. Nah kita Darut Tauhid berusaha apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak ini. Agar mereka bisa tersenyum kembali bersekolah layaknya anak-anak biasa. Nah untuk sampai sekarang kita fokuskan menggalang dana untuk bisa memberikan operasi untuk mereka yang belum operasi. Dan kemudian vitamin. Jadi vitamin ini sifatnya untuk anak-anak yang sudah dioperasi. Kita berharap kepalanya yang membesar bisa mengecil, mengecil, mengecil. Hingga akhirnya dia bentuk fisiknya normal. Nah yang tadi mengeluarkan bau, kemudian nanah, kita berharap itu segera mengering. Dan yang sudah dibantu oleh DTP, Darut Tauhid peduli ada berapa anak dengan kasus hidrocefalus tadi? Nah kalau hidrocefalus itu totalnya ada enam anak. Jadi empat anak yang ada di Medan, dua anak yang ada di Pematang Syantar. Pematang Syantar kampung saya sendiri. Jadi alhamdulillah relawan kita sudah menyebar di kota Pematang Syantar. Mereka menginformasikan kepada kita, kalau di Syantar juga banyak ternyata anak-anak penderita hidrocefalus. Maka diinformasikan apa yang harus kita bantu. Nah kita bantu karena sudah operasi, kita bantu dari vitamin. Alhamdulillah sekarang anaknya sudah mulai aktif. Bisa ngomong, bisa ketawa. Dan orang tuanya Masya Allah itu senang luar biasa mbak. Padahal kita cuma bantu vitamin. Di bidang perekonomian, DTP peduli fokus membantu para janda dan duafa melalui program Gerobak Barokah. Program ini memberikan modal berjualan kepada penerima bantuan agar berjualan sesuai prinsip Islam. Mereka juga kerap mendapat bimbingan terkait keagamaan dan mengembangkan usaha yang telah mereka jalankan. Tadi dari segi pendidikan sudah ada program orang tua asuh, ada juga bidang kesehatan membantu anak dengan kasus hidrocefalus. Nah sekarang pemirsa ada juga gerakan di bidang ekonomi yaitu memberdayakan kaum janda duafa. Nah ini seperti apa programnya? Bantuan apa yang diberikan Yunda? Alhamdulillah DTP peduli juga ikut membantu untuk peduli ekonomi mbak. Jadi kita ada program untuk membantu janda-janda. Nah janda-janda ini yang kita bantu adalah khususnya janda-janda duafa. Dalam artian mereka itu minim dalam bidang ekonomi gitu kan pendapatannya itu di bawah rata-rata. Dan bahkan untuk makan aja itu kurang gitu. Apalagi untuk menyokolakan anaknya. Nah bagaimana kita bisa membantu mereka dan kita berdayakan supaya mereka itu enggak jadi janda yang minta-minta di lampu merah. Karena hari ini faktanya adalah kita lihat khususnya di kota Medan. Kita sangat menyedihkan gitu ya lihat banyak ibu, anak gitu kemudian mengemis minta-minta di jalanan. Nah kita enggak mau seperti itu. Oleh karenanya muncullah program ini pemberdayaan janda-janda. Kita berikan modal usaha untuk mereka itu bisa membuka usaha. Tapi tidak sembarangan usaha. Usaha ini akan kita dampingi. Mulai dari pemberian gerobak barokahnya. Kemudian membeli bahan-bahannya. Apa usaha yang mau dibuat kita dampingi. Dan kemudian kita akan berikan mereka siraman rohani. Dalam artian kita akan membentuk ketakwaan di dalam dirinya mereka. Karena kita ingin ini menjadi usaha mereka usaha yang berkah. Yang diridai Allah. Kita ingin kalau awalnya dulu mereka hanya sebagai yang tangan di bawah. Kita berharap mereka nantinya dengan program gerobak barokah dari DT Peduli bisa menjadi tangan di atas. Jadi Alhamdulillah di Siantar itu ada satu dan kemudian di Medan itu ada dua. Jadi ini kita fokusnya ini adalah membantu untuk perekonomian mereka aja. Jadi tidak sembarangan kita cuma kasih modal usaha kita bikinkan gerobak kita tinggal. Nah kita tidak seperti itu. Seminggu itu dua kali kita bikinkan kajian khusus untuk mereka penerima manfaat. Kita maintenance, kita bina, kita lihat ibadah yaumiyahnya seperti apa. Apakah ada peningkatan sholatnya? Apakah ada peningkatan maksudnya dalam dia mengelola usahanya? Seperti itu lariskah usahanya? Berapa pendapatannya? Cukupkah untuk keluarganya? Nah itu kita terus maintenance, kita terus dampingi. Modal awal yang diberikan kepada mereka berapa biasanya? Nah kalau modal awal itu 15 juta. Nah itu sudah termasuk nanti untuk kebutuhan bahan-bahan, kemudian kebutuhan pendampingan, kebutuhan apa yang mereka butuhkan misalnya untuk branding gerobaknya mereka. Nah itu sudah termasuk itu. Wah luar biasa nih. Nah satu program yang juga menjadi perhatian Darut Tauhid Peduli ini adalah misi kemanusiaan. Konsepnya seperti apa lagi nih? Banyak sekali ternyata ya. Insya Allah. Jadi Alhamdulillah setelah tadi ada ekonomi kita juga ada peduli kemanusiaan. Nah kalau kita lihat ya mbak ini lagi viral Indonesia ini diuji oleh Allah. Kemarin ada di Lombok gitu kan, tsunami luar biasa. Palu diuji lagi kita sama Allah, tsunami gitu. Nah apa yang bisa kita lakukan sebagai lembaga amil zakat gitu? Yang kita lakukan adalah memberi bantuan. Apa yang dibutuhkan di Lombok? Rumah sudah hancur, sudah tidak ada lagi rumah rata setelah tsunami. Nah kita bangunkan kemarin itu alhamdulillah rumah tangguh di Lombok. Kemudian di Palu kita buatkan home shelter yang ada di Palu. Untuk apa? Agar mereka yang tadinya rumah-rumahnya sudah rata, Alhamdulillah sekarang punya rumah kembali, bisa berkumpul bersama keluarganya kembali, bisa bercengkrama kembali, kemudian apalagi anak-anaknya yang mungkin sudah tidak punya harapan untuk bersekolah karena hancur semua barang-barangnya hancur. Nah kemudian kita berikan bantuan, kita bikinkan di sana, pemberi apa namanya, bantuan untuk sekolah gratis anak-anak yang ada di sana. Kemudian kita bantu untuk MCK, dalam artian kebutuhan air bersih di sana, karena kan sudah luar biasa kemarin di Lombok luluh lantah semuanya. Ada berapa unit rumah yang dibangun kalau di Lombok? Nah kalau di Lombok itu kita khususnya itu bangun rumah tangguh, itu kemarin itu yang target kita seribu rumah tangguh, tapi ke Darula sampai sekarang masih programnya terus berlanjut. Jadi yang baru terbangun itu sekitar 300 rumah tangguh. 300 rumah tangguh. Memang belum capai target, tapi Alhamdulillah sampai sekarang donasi itu masih terus mengalir. Mudah-mudahan bisa tercapai secepatnya. Mudah-mudahan ada. Ditahan dulu, Yunda nanti kita masih punya segmen terakhir ya. Pemirsa, apa pendapat keluarga tentang kegiatan dari Darut Tauhid Peduli? Yuk kita dengarkan. Ada ngaji, ngafal Quran, terus si roh nabi gitu. Semoga Darut Tauhid Peduli itu bisa memiliki rumah Quran sendiri. Untuk masyarakat manfaatnya itu banyak sekali ya, terutama yang anak-anak tadi, kita mengajak anak-anak yang biasanya sore mereka itu bermain, tapi kita ajak bermainnya itu berbeda. Kita bermain di sini, kita belajar. Alhamdulillah lumayan. Rejekinya cukup. Cukuplah. Kita umat Islam gak boleh berbilang. Gak cukup. Kita belum cukup. Kita peduli Banten Uang sama Kasur Sofia, Susu, semuanya lah. Alhamdulillah. Mengucapkan terima kasih kepada DT Peduli. Bidang kesehatan sudah, pendidikan sudah, kemanusiaan juga sudah nih. Program apa lagi yang mau dilakukan dalam waktu dekat ini, Yinda? Alhamdulillah, jadi harapan besar kita dalam waktu dekat ini adalah kita punya mobil kemanusiaan. Karena itu yang paling kita butuhkan untuk pergerakan kita, Mbak. Jadi kita belum punya mobil, Mbak. Jadi selama ini pakai apa? Itu mobil jali donatur yang jadi itu guna pakai. Silahkan pakai. Tapi kan kita belum dimiliki. Jadi kita berharap kita punya mobil kemanusiaan yang pertama. Kemudian kita punya rumah wakaf untuk baikul Quran. Karena anak-anak kita itu Masya Allah, Mbak. Semangat menghafal Al-Quran-nya. Baik yang di Medan maupun yang ada di Siantar. Selama ini mereka? Proses belajar-mengajarnya itu di bawah masjid. Jadi di teras-teras masjid kita undang ada guru, tenaga pengajar. kita berikan kehafalannya. Mudah-mudahan didengarkan oleh donatur yang sedang menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi Darut Tauhid Peduli. Nah, yang ingin bergabung barangkali dan juga berdonasi di Darut Tauhid Peduli bebas saja, kan? Karena ini eranya medsos. Silahkan dipromosikan media sosialnya. Bagi para dermawan yang ingin berdonasi melalui DT Peduli bisa langsung datang ke kantor DT Peduli, Mbak. Di Jalan Abadi, Komplek Abadi Peles, Ruko Blok A3 itu di daerah Setiabudi, Medan Sunggal. Nah, kemudian kita juga via transfer juga ada. Jadi bisa di rekening BSM atau Mandiri Syariah di rekening 711-774-4994 atas nama DT Peduli Medan. Jadi insya Allah seluruh donasi yang dermawan salurkan insya Allah 100% akan kita salurkan untuk program-program pemberdayaan masyarakat khususnya umat yang membutuhkan. Wah, nomor rekening pun sampai hafal nih pemirsa. Nah, ada satu lagi, Mbak. Untuk kaum milenial, kan? Karena hari ini jamannya jaman medsos, jaman media, kita juga punya media. Silahkan. Jadi bisa follow Instagram kita at DT Peduli underscore Medan. Insya Allah seluruh program-program DT Peduli Medan kita cantumkan di situ. Baik, terima kasih banyak sudah hadir di Selasar Budi. Yunda, sehat selalu ya supaya perannya lebih maksimal lagi untuk dakwah. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa mengundang kembali setelah ada dampak positif dari siaran ini. Mbak Birsa, yuk kita berdonasi di lembaga amal seperti Darut Tauhid Peduli. Dan mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Saya Rahma Mandasari pamit. Sampai jumpa di episode Selasar Budi berikutnya. 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 Terima kasih telah menonton